Intro Saya mulai ya Mungkin perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Persamaha Jadi pada sesi kali ini saya akan mengisi materi dengan judul Introduction to Fagran Jadi apa saja agenda-agenda kita kali ini Yang pertama itu membahas tentu saja itu apa itu Fagran Selanjutnya apa saja keuntungan kita menggunakan Fagran Ada juga bagaimana cara kita bekerja dengan Fagran Ini Fagran Workflow Basic dari Fagran File Jadi Fagran itu nanti karena untuk mengotomasi VM Jadi VM itu diotomasi dengan script Yaitu namanya Fagran File Nanti kita juga akan demo cara membuat Fagran File dan beberapa skenario-skenario Menggunakan Fagran Yang terakhir itu ada Q&A Jadi dari yang pertama dulu Apa itu Fagran? Dari pengertiannya Fagran is open source software product for building and maintaining virtual machine environment Using a single script Jadi pada dasarnya Fagran ini merupakan sebuah software Dimana fungsinya itu untuk membangun dan memaintenance environment virtual machine Tapi dia itu menggunakan sebuah script yang namanya Fagran File Nah mengapa jika teman-teman kenal Docker Itu mungkin konsepnya nanti agak mirip seperti Docker Karena Fagran ini juga menggunakan yang namanya image Seperti image tapi di Fagran itu namanya box Nah jadi di Fagran ini mengapa kita menggunakannya Dan penggunaan Fagran itu sebenarnya itu dikhususkan untuk membangun environment pengembangan Jadi misalkan teman-teman ingin membangun environment pengembangan Itu biasanya digunakan otomasi Fagran untuk membangun VM-VM-nya Sehingga itu lebih cepat Dimana Fagran itu juga tujuannya untuk konsistenasi Untuk workflow Jadi alur kerjanya kita itu akan konsisten Jadi misalkan kita bekerja di environment kita Dan bekerja di environment orang lain itu hasilnya akan sama Nah disini ada advantage-nya atau keuntungannya Yang pertama simple dan powerful Nah karena Fagran ini kan seperti yang saya bilang tadi menggunakan script Jadi kita simple nih Jadi kita tinggal buat konfigurasi apa saja yang akan kita gunakan di VM Itu kita cuma definisikan di script itu Jadi nanti untuk menjalankannya tinggal satu komen yaitu Fagran up Semuanya akan sudah di otomasi oleh Fagran Yang kedua ada cross platform Jadi jika teman-teman bekerja dengan tim yang menggunakan sistem operasi yang berbeda Misalkan ada Windows, ada Mac OS, ada Linux Nah Fagran sudah bisa berjalan di ketiga sistem operasi tersebut Jadi tidak perlu khawatir lagi jika membuat suatu proyek Dan menggunakan Fagran untuk testingnya Itu sudah bisa berjalan dimanapun Nah selanjutnya ada share your environment Nah jadi Fagran ini kan dia tuh menggunakan script Namanya Fagran file Nah jadi misalkan kita coba jalankan Fagran file kita di local host kita Itu hasilnya A Nah misalkan teman kita ingin mencobanya juga Tinggal kita kasih nih Fagran file kita ke teman kita Nah lalu si teman kita akan nyoba Fagran file kita di laptopnya dia masih sendiri Nah dan itu hasilnya juga akan A Karena itu tujuannya si Fagran yaitu consistent workflow Jadi konfigurasi di lab kita jika hasilnya A Di lab teman kita juga harus A Jadi tidak ada lagi tuh istilah work on my machine Jadi di VM saya jalan tapi di VM teman saya tidak jalan Nah biar tidak ada yang seperti itu lagi Tanya ada integrate with advanced professional software Jadi Fagran ini untuk konfigurasi VMnya Jadi kan kita sudah menggunakan VM Jadi apa saja konfigurasi yang akan kita jalankan di VM kita Nah itu kita bisa gunakan professional selain cell ya Selain best script itu kita bisa gunakan ansible, chef, puppet Tergantung teman-teman nyamannya pakai professional yang mana Kalau saya sendiri mungkin lebih ke ansible karena saya sering bekerja dengan ansible Tapi jika untuk professional yang basic itu teman-teman bisa menggunakan cell script Nanti kita juga akan coba Nah jadi alur kerja kita menggunakan Fagran itu kurang lebih seperti diagram ini Jadi kita sebagai developer itu atau user ya Kita membuat yang namanya Fagran file terlebih dahulu Nah setelah kita membuat Fagran file di directory yang sama Kita tinggal jalankan Fagran up Jadi nanti Fagran akan mengotomasi apapun yang kita konfigurasi di Fagran file ini Lalu Fagran akan menyuruh si virtualbox disini Disini defaultnya Fagran akan membuat VMnya itu di virtualbox Tapi kita bisa atur kita maunya di mana Misalkan ada VMware, ada libvib atau kvm Kita bisa juga gunakan yang lainnya Nah setelah si Fagran setelah disuruh nih si virtualbox buat VM Nah lalu setelah dibuatkan VMnya oleh si virtualbox Nah lalu Fagran ini akan melihat lagi nih ke konfiguran Fagran filenya Apakah ada provisioner atau apakah ada konfigurasi yang perlu kita terapkan pada VM ini Nah jika ada tergantung provisionernya apa yang kita pilih Yang tadi saya sebutkan ada Ansible, ada Puppet, Chef, atau Best Nah itu semua konfigurasi akan dijalankan nih di VM ini Nah setelah semuanya VMnya up, konfigurasi juga sudah semuanya selesai Nanti kita sebagai user bisa SSH ke VM ini Nanti itu komennya juga gampang bisa tinggal Fagran SSH saja Nanti juga kita akan demokan Nah tadi saya sempat singgung banyak tuh tentang Fagran file Tapi bagaimana apa saja sih konfigurasi yang perlu kita gunakan Atau perlu kita cantumkan di Fagran file ini Jadi di Fagran file ini dari sintak penulisan dulu ya Jadi Fagran file nyambung V-nya gede Kapital maksudnya tanpa ekstensi apapun Ini mirip kayak Docker file gitu lah cara penulisannya Nah jadi ada lima basicnya sebenarnya ada lima yang perlu kita atur di Fagran ini Fagran file ini Yang pertama itu box Jadi apa itu box Kalau pengertiannya which operating system are going to use Atau operating system apa yang akan kita gunakan untuk VM kita Nah itu bisa berbagai macam ya Bisa saja Linux, Ubuntu, CentOS Bisa juga Windows Tergantung kebutuhan kita Nah selanjutnya ada provider Nah itu where are going to put the box Atau di mana akan kita taruh si VM kita Nah disini kalau provider defaultnya yang tadi saya bilang itu Yang ini virtual box Tapi kita bisa atur di bagian opsi ini Mungkin kita akan menggunakan VMware atau KVM dan sebagainya Selanjutnya ada networking Nah jadi how are we going to see our box from our computer Jadi bagaimana kita akan mengakses VM kita dari localhost kita Jadi disini ada banyak opsi yang kita bisa pakai Seperti cuma untuk forward port doang Atau kita buat IP static atau di ACP Nah disini kita konfigurasi Misalnya itu ada signing Nah signing ini how are we going access file in the box Jadi bagaimana akan kita mengakses Cara kita mengakses file yang ada dalam VM kita dari Jadi nanti kita bisa mengatur signing folder Jadi file yang ada di localhost kita akan secara otomatis Seke-sinkronize ke file atau directory yang ada di virtual VM kita Jadi kalau kita ada buat folder misalkan saja HTML itu yang ada di localhost Dengan foldernya far www.html itu yang ada di VM Jadi kita sinkronize kedua folder tersebut Jadi misalkan kita menaruh suatu index HTML di localhost Langsung akan kesinkronize kita Selanjutnya itu ada provisioner Nah ini how are we going to config our box Jadi konfigurasi apa saja yang akan kita lakukan Saat kita membangun VM kita Jadi saat kita membangun VM kita Itu otomatis akan menjalankan provisioner ini Nanti mungkin kita bisa sell script Jadi misalkan untuk update repository Install ngx Nah itu nanti akan diotomasi Nah disini saya sudah membuat beberapa Flagrant file example Di link GitHub saya Nanti juga saya bantu untuk share di room Chatroom Ini ada di kitab saya Prasamaha Reuni 01 Saya sudah buat kemarin beberapa example-nya Nanti kita juga coba lihat Nah mungkin teorinya segitu Kita coba demo ya Oh iya ini untuk Example-nya Bisa di cek di link ini Iya example beberapa example yang saya buat Itu ada 6 dasar example yang saya buat Mungkin single box Ada jadi satu flagrant file itu cuma buat satu VM single box Setelah itu ini provider-nya virtual box Jadi disini saya semuanya provider-nya virtual box ya Karena basic-nya memang flagrant menggunakan virtual box Setelah itu networking-nya bisa kita atur juga Disini juga di example 4 itu sudah ada multi machine Jadi satu flagrant file kita bisa buat lebih dari satu mesin Misalkan satu flagrant file nanti dia akan kebuat 2 VM atau 3 VM Jadi terserah kita bisa atur berapa saja Ini juga example 6 Disini saya khususkan Saya multi machine dengan setup Kubernetes cluster Jadi saat kita flagrant up Nanti cluster Kubernetes-nya sudah jadi Nah ini ada di example 6 Nah mungkin dari basic dulu Ini terminal saya kelihatan ya Jelas Nah flagrant file itu ada 2 cara Ya cara gampangnya kita tinggal Seperti ini lalu kita buat disini Atau kita bisa menggunakan perintah flagrant Yaitu flagrant init Jadi flagrant init ini akan membuat flagrant file Saya sedang berada saat ini Reuni 01 Kalau kita pwd Nah ini home Trasta ini nam Usernya dan Reuni 01 Nah ini dia akan terbuat flagrant file secara otomatis Kalau kita lihat Nah disini dia akan mengenerate flagrant file dan beberapa sintaknya Dan beberapa ada template-template yang bisa kita Uncomment saja sebenarnya kalau kita mau pakai Tapi disini karena biar clean kelihatannya saya bersihin dulu Yang penting-penting aja Biar kita bisa bahas dari awal Jadi flagrant file ini dasarnya itu Menggunakan sintak Ruby Tapi teman-teman gak usah khawatir Jika tidak mengerti Ruby Sebenarnya tidak dikhususkan kita bisa Ruby untuk membuat flagrant file ini Jadi jika teman-teman lihat disini sebenarnya ini merupakan block dalam Ruby Jadi konfigurasi apapun yang kita buat untuk di VM akan ada di block ini Yang pertama yang tadi kalau dilihat dari flagrant file basicnya itu ada 5 Box provider networking sign sama provisioner Kita tulis dulu Box provider Network sign sama provisioner Nah jadi basicnya 5 ini akan kita atur Yang pertama itu kita bahas box System operasi AVA yang akan kita gunakan Nah jadi sintak penulisannya itu seperti ini Config VM Box Ini kita ambil dari sini ya Jadi config ini variable config VM Box Lalu boxnya yang akan kita gunakan apa Nah disini dimana kita bisa mendapatkan box Kalau kita mau cepat itu bisa kita gunakan box yang udah ada Itu ada di webnya flagrant Up flagrant up.com Ini juga ada Bionic 64 dari Ubuntu Official atau dari khas Hikorp ini yang buat flagrant Saya coba gunakan yang ini Nah sebenarnya kita tinggal copy ini Lalu kita taruh disini Nah seperti ini Jadi nanti misalkan teman-teman Nanti dia akan download Seperti docker pool gitu dulu Kalau teman-teman belum punya Atau bisa di pool dulu Supaya ada di local case kita Supaya gak lama nanti Jadi disini sebenarnya saya sudah punya di local case saya Cara melihatnya itu flagrant box list Nah disini saya sudah pool tadi Untuk mempersingkat waktu sebenarnya Jadi ini kita gunakan Nah setelah itu ada provider Jadi dimana akan kita taruh si box kita atau VM kita Penulisannya sama seperti tadi Box diganti jadi provider Disini provider yang akan saya gunakan adalah virtual box Nah virtual box Lalu kita bisa atur juga nih Jadi virtual machine kita Mau menggunakan CPU-nya berapa Memorinya berapa Nah disini Kita buat block baru Block provider Jadi kita bisa atur VB.CPU CPU-nya berapa Misalkan disini 2 CPU aja Lalu memorinya bisa kita atur juga Misalkan saja 2 GB 2048 MB ya Nah jadi nanti akan kebuat VM-nya Dengan spesifikasi sekian Selanjutnya networking Nah di dalam networking ini ada beberapa pilihan Yang bisa kita gunakan Nah seperti itu Sama sintaks nilisnya sama Yang pertama itu ada forwarded port Jadi ini akan ngebuat Yang namanya network NAT Jadi network NAT itu Akan digunakan si Vagran Untuk forwarded port Misalkan kita forwarded port 80 di guest Atau di VM kita Ke port 8080 di localhost Nah jadi nanti Kalau kita mengakses localhost 8080 Nanti akan ke forward ke VM kita Ke port 80 Nah seperti itu contohnya Tapi kita misalkan kita Ingin si VM bisa menggunakan IP Itu kita bisa menggunakan private network Jadi nanti si VM akan punya IP address terpisah Yang bisa kita akses dari localhost kita Nanti saya contohkan juga Yang pertama kita forwarded per dulu Kita coba agar terlihat bedanya Jadi opsi berikutnya itu di guest Atau di VM kita Itu port yang mau di forward Berapa install ngx ya Jadi port yang akan di forward itu 80 Ke host kita Portnya 8080 Nah seperti ini Sintas penulisannya Lalu ada sign Nah jadi signing ini Kita ingin Men-synchronize Folder yang ada di localhost Ke VM kita Di sini Saya sudah membuatkan Folder ya Ini folder ls.tml Ini coba diapus dulu kali Ini percobaan sebelumnya Kalau dilihat ini masih kosong HTML Jadi saya akan forward Port Maksud saya directory ini Jadi config.vm Side Folder Yang ini di localhost kita Dan yang akan kita forward ke VM kita VM kita Saya mau forward ke var www.html Seperti ini Jadi apapun yang kita tulis di sini Ini nantinya akan Sinkronize ke sini Yang di VM Nah provisioner Nah provisioner ini Konfigurasi apa saja Akan kita terapkan di VM kita Itu sama Provision Nah ya jadi provision ini Bisa banyak jenisnya Seperti yang saya bilang tadi Ada sell Ada ansible Ada papet Tergantung yang mau teman-teman pakai Kalau basicnya itu sell mungkin ya Oke Nah lalu ada pilihannya nih Ada inline Kalau inline ini berarti Di sini kita bisa tulis Apa yang kita akan terapkan Misalkan sudah APT update Atau Kalau mau lebih dari satu line Itu bisa seperti ini penulisannya Nah jadi di sini Sudah APT update Misalkan Sudah APTin saling di X Saling di X Atau jika misalkan ingin Ke file tersentu Itu bisa-bisa gunakan cat Jadi ini Kita arahkan dia Ke Suatu File Misalkan NGX.sh Ini NGX.sh belum ada ya Sekarang kita buat dulu Di sini Sudah ada file-file nya Kita buat NGX.sh Kita beri permission Execute Lalu kita Nah jadi di sini kita bisa buat Apa saja yang ingin kita terapkan Ini ada sebangnya Setelah itu Misalkan kita Ingin update APT update Setelah APT update Kita ingin install NGX Perlu diketahui juga Ini dia berjalannya itu Menggunakan user root Nah sebenarnya di sini Kita bisa atur Privilege Privilege nya Jika privilege Secara default Privilege nya itu true Seperti ini Nah tapi Kalau kita ingin dia Menggunakan user biasa User biasa itu Usernya namanya Vagrant Secara default sudah ada Kita bisa Gunakan false Jadi kalau Kita false seperti ini Kita ambas T-sudo di sini Nah mungkin segini Kita coba jalankan Si Vagrant file-nya ini Nah di sini Sudah ada kedua file-nya Kita coba Vagrant up Jadi Comment menjalannya Tinggal Vagrant up Di sini kita lihat Virtual box Nah di sini masih kosong ya Virtual box saya Belum ada apa-apa Nah jadi kita coba jalankan Selagi kita melihat juga Di virtual box kita Jadi yang pertama Dia akan importing Si box-nya Itu box saya Yang sudah ada di local case saya Jadi dia cepat Nah ini dia langsung Kalau tidak ada dia bakal download dulu Nah di sini sudah terlihat Terbuat satu VM Dengan spesifikasinya sama ya Jadi seperti kita atur 2 giga RAM Sama CPU-nya 2 Nah kalau kita lihat Di sini Nah di sini dia akan membuat Satu network NAT Dimana fungsi network NAT ini Sebagai gateway dan sebagai Tempat si Vagrant itu Untuk forward port Forward port Ada juga untuk signing folder Nah itu juga dia lewatnya itu Adapter NAT ini Jadi seperti yang kita config tadi Dia akan nge-forward port 80 Ke port 8080 Jadi yang ini ada di VM kita Yang ini ada di localhost Dan dia nge-forward secara default Itu port 22 di VM Ke 222 di host Jadi nanti kita sebenarnya Saat kita vergan SSH Kita addressnya ke sini Ke localhost kita Ke port 222 Nanti akan di-forward Ke portnya si VM Nah di sini bisa dilihat juga Dia nge-booting VM Dia nge-inject SSHK Setelah itu ada Nah ini mounting folder Far www.html Yang ada di VM Disinkronize ke Home prasta HTML Yang seperti kita atur tadi Dan secara default Juga dia itu Mensinkronize Vagrant Slash Vagrant Yang ada di VM Ke home prasta Reuni 01 Yang ini di mana Vagrant file itu berada Jadi nanti kita Di VM itu kita bisa lihat Vagrant file dan Seluruh directory yang ada Di Vagrant file itu tersebut Di dalam VM Ini mungkin Nah ini Dia menjalankan provisioner Tadi provisionernya sel Jadi yang ini Dia sedang update Nah setelah update Dia install ngx ini Nah Sampai selesai Nah Nanti jika setelah selesai Kita bisa tinggal SSH VM nya Oke kita tunggu dulu Kecepatannya untuk install ini Juga tergantung Koneksi internet ya Nah oke Sudah selesai Kalau kita lihat Kita mau lihat Statusnya Kita bisa ketikkan Vagrant status Di local directory kita Eh bukan maksudnya Di directory Si Vagrant file Nah disini dia Kebuat VM Default Nah ini Seperti ini Kita bisa SSH nih Ke running VM nya ini Tapi misalnya Ini cuma terlihat Jika kita masuk ke Si folder ini ya Si folder di Vagrant file ini ada Jika kita keluar dari folder Lalu kita Vagrant status Nah itu gak ada Tapi misalkan kita ingin Melihatnya juga Di folder manapun Itu bisa menggunakan Comment nya itu Vagrant global status Nah ini jadi kita bisa lihat Ada VM yang running Dengan ID segini Di directory ini Directory Vagrant file itu disini Oke kita masuk lagi Ke Vagrant file directorinya Kalau kita mau SSH Kita tinggal Jalankan perintah Vagrant SSH Salah Salah directory Ini 01 Vagrant SSH Nah ini Bisa dilihat kita sudah masuk Ke VM kita Di sini User defaultnya Vagrant Dengan Nama hostname Hostname itu juga Vagrant Nanti hostname ini juga kita bisa ubah Di Vagrant filenya Kalau kita lihat disini Dia cuma punya satu IP Semana IP ini Network Jadi Vagrant setiap buat VM Akan membuat network ini Untuk Komunikasi SSH Dan itu ada Signing folder juga Forwarded port juga lewat sini Nah kalau kita Kita URL Karena tadi kan kita sudah install NGX nih Kita URL Sudah bisa Nah kalau kita mau akses Dari localhost Karena kita sudah forward port tadi Kita bisa Coba ke localhost 8080 Nah disini kita sudah Diarahkan di forward ke VM kita Tadi juga kita sudah Signing folder Kita synchronize folder Jadi dari folder Jadi dari folder yang tadi Kita lihat HTML yang tadi Folder HTML Nah disini dia Ter-sinkronize File yang ada di Farway.html Itu berarti Di dalam VM itu ada file ini Jadi kalau kita Dari localhost kita ubah File ini Ini misalkan kita ubah Misalkan NGX Background Ini kita coba Terus Segini aja Kalau kita lihat Sekarang kita save Dan kita cek Di sini Kita refresh Nah bisa dilihat Ini sudah Sinkronize Jadi sudah terubah Ini welcome to NGX Fagrant juga sudah Sudah terlihat Di title-nya Nah itu untuk Satu mesin Bagaimana kalau kita Ingin membuat Lebih dari satu mesin Dari satu Fagrant file ini Nah itu kita Bisa ubah Dia Configurasinya Nah yang ini Kita bisa define Beberapa virtual mesin Nah jadi Misalkan Saya ingin membuat Dua virtual mesin Seperti itu Misalkan saja Di sini Kita bisa gunakan Sintech config.vm define Jadi Mau namanya apa Misalkan server 1 Kita buat block baru Nah jadi Mesin server 1 ini Kita akan konfigurasi Di block ini Jadi konfigurasi Apa saja yang ingin kita Terapkan di mesin ini Misalkan kita mau ganti Jadi hostnamenya Config.vm hostname Misalkan apa hostnamenya Server 1 Ndx Misalkan Setelah itu Misalkan networknya Kita mau Buat Kita mau Dia enggak menggunakan port Tapi dia menggunakan IP Nah itu bisa kita ganti Tipenya Jangan power report Tapi private IP Private network Sorry Private network Nah Jadi kita bisa atur IP nya berapa Kalau ini Kalau kita ingin Static Kita bisa atur seperti ini Misalkan 192.168.100 Mungkin 100.10 Nah ini bisa atur seperti ini Tapi kalau kita tidak ingin seperti ini Kita bisa DHCP Type DHCP Jadi dia nanti Si virtual box akan membuatkan Host only Atau network host only sendiri Untuk diberikan kepada si VM ini Kalau misalkan kita atur static Dia juga akan membuatkan Network host only Tapi dengan network segini Nanti ini akan dibuatin Slash 24 ya Kita perlu ngaturnya seperti ini aja Jadi misalkan kita buat 2 VM Berarti ini kita copy Ini Kita bisa atur seperti ini Server 2 Misalkan naiknya 20 Nah tapi Si VM ini akan menggunakan box yang mana gitu kan Karena disini tidak ada diatur box nya Nah kalau tidak diatur Dia akan melihat keluar dari block nya ini Nah tadi di luar block ini kan ada box nya yang ini Jadi si VM ini akan menggunakan box yang ini Tapi kalau kita ingin spesifik box Kita bisa taruh di dalamnya Misalkan Vokal gitu misalkan Vokal Jadi dia pakai Ubuntu 20 Nah jadi Khusus untuk VM yang ini Akan menggunakan box yang vokal Sedangkan VM yang kita tidak atur Itu akan menggunakan box yang ini Yang ada di luar Tapi kita pakai box yang sama aja dulu Karena di local case saya cuma ada box ini juga Nah kalau mau spesifik hardware Konfigurasi ini juga kita bisa taruh di dalam si block VM nya Misalkan seperti ini Jadi ini kita cut Kita taruh di sini Kita atur Misalkan ini 4 CPU dengan 4096 Jadi 4 giga memory Nah jadi yang di sini juga kita atur Misalkan 2 CPU 2 memory Kita rapiin dulu Karena di VM di dalamnya sudah ada network nya Jadi ini bisa kita hapus Nah juga kita bisa atur Synchronize folder nya Misalkan Di VM ini kita atur ke Server 1 Eh server 2 Sedangkan yang ini Directory server 2 1 Nah untuk Professionernya Kita terapkan professionernya yang ini Ke masing-masing VM Nah kita bisa Gunakan seperti ini nih Synchronize nya Atau Kalau teman-teman Karena si Fagran file ini menggunakan Synchronize Kita bisa sebenarnya Menggunakan Looping Jadi kita gak buat 2 gini Kita buat 1 Tapi kita looping Contoh pembuatannya Itu Ini kita Begini dulu ya Kita komen dulu Jadi bawahnya Biar terlihat perbedaannya Kalau kita ingin looping Jadi kita bisa looping dia Misalkan ini kita hapus ini Jadi kita buat 1 aja Tapi kita looping Jadi Kita buat variable Di luar bloknya si Fagran configure Kita misalkan buat N gitu N kita beri nilai 2 Jadi misalkan N ini kita bisa atur Jadi kita misalkan ingin buat 2 2 VM Kita bisa atur N jadi 2 Jadi disini kita tinggal Konfigurasi Looping 1 sampai N Jadi ini akan menjalankan 1 sampai N Dia akan menjalankan Looping H2 I Jadi semuanya ini Akan ada di dalam Si loopingan N Jadi kita tinggal ubah Beberapa variable Ini server 1 Biar kita Dia itu terlooping Kita bisa Ganti jadi String literal Jadi I Nah jadi Yang pertama akan jadi Yang dibuat server 1 Setelah selesai Berikutnya 2 Kan N ini Dia akan di replace Jadi 2 Berarti yang kedua Ini akan diganti Jadi 2 Yang ini server 1 Kita bisa ubah Jadi server aja Oh iya disini Jangan lupa Config ini diganti ya Biar disesuaikan Dengan si server Jadi ini tadi Salah Ini harusnya server 1 Server 1 Dan ini juga harusnya Server 2 Menyesuaikan Bloknya Yang disini Server aja Jadi kita bisa atur Server 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 Nah Yang ini juga kita ganti Jadi String literal Nah ini juga IP nya Bisa kita ubah Jadi IPvm1 192 68 111 VM2 112 VM3 Kalau kita ubah jadi 3 113 Dan selanjutnya Nah ini Untuk CPU nya Saya ubah aja dulu Lebih kecil 2 CPU 2 memory Nah juga yang ini Jadi dia akan 42 VM Dengan looping Seperti ini Dengan konfigurasinya Kalau kita coba Oh iya Tadi kita masih Ada VM kan Kita Fagran status Nah Ini Karena dia Fagran file nya Sudah berubah Jadi dia akan Cek Fagran file Dan status Kita lihat Ada 2 server Yang seharusnya terbuat Tapi dia belum kebuat nih Karena kita belum up Kalau kita ubah Ini misalkan jadi 3 Kita save Bukan status Nah dia Dia akan Ngebuat 3 server Bisa lihat Kita buat 2 aja dulu Kita up Ya ini Direkturnya belum kebuat Jadi harus dibuat dulu Yang synchronize file Jadi Ls Html Ini belum Belum ada apa-apa ya Cuma ada yang tadi Kita buat Per 1 sama server 2 Oke kita jalankan Fagran up Nah disini dia akan Membuat 2 virtual machine Dua VM Tapi dalam Masih dalam 1 Fagran file Bridge network address Oh ini karena Ini gak bisa Kenapa Perlu diperhatikan juga Kalau di localhost saya itu Saya connect Ada IP yang sama Jadi gak bisa ya Jadi kita ganti IP-nya Kita gunakan IP yang gak ada Di localhost kita Misalkan Yang gak ada itu 40 Nah itu gak ada Kita ulang Nah ini dia Akan kebuat 2 network Saya lihat Nat ini untuk yang forwarding port Synchronize file Kalau yang 2 ini Untuk yang bisa kita akses nanti Dari IP-nya itu Yang ini Yang 192.168.40.11 Itu ada di adapter 2 Dia nginjek SSAK Nah dia setting hostname Mounting Lalu menjalankan Provisioner Ini lagi update Nah sambil menunggu Kita lihat juga Kalau Yang ada di example saya Itu Ada Beberapa example Seperti kita Si Fagran ini sebenarnya Punya yang namanya Plugin Jadi apa Plugin-plugin yang bisa kita gunakan Untuk si Fagran Nanti itu ada banyak Fagran plugin Kalau di searching Ini Kalau di dokumentasi Kita lihat Nah Ini ada Fagran plugin Kalau saya list Di Localhost saya Fagran plugin list Belum ada plugin apa-apa Karena saya belum menginstall apa-apa Tapi plugin ini sebenarnya membantu kita Untuk Membuat Configurasi PM Spesifik Misalkan nih ada Plugin yang namanya Fagran Host Manager Nah jadi nanti Si Fagran Host Manager ini merupakan plugin Yang bisa kita gunakan Untuk mengatur ETC host ETC host dari VM kita Agar Nanti otomatis Terkonfigurasi Jadi misalkan kita buat Dua VM Nah kalau kita Seperti sekarang ini kan kita buat Dua VM nih Tapi nanti kalau kita lihat ETC hostnya Server 1 sama server 2 itu belum ada Belum ada konfigurasinya Jadi 192 168 40 11 Itu tidak Tidak ada di ETC hostnya Jadi Plugin si Fagran Host Manager itu Bisa digunakan untuk Mengisi ETC host tersebut Secara otomatis Saat kita tinggal Fagran up aja Tapi ada juga Plugin-plugin lainnya Seperti plugin big size Nah itu untuk Ngatur disk Mau berapa disknya Nah kalau misalkan Saja kita nginstall plugin Itu caranya gampang Tinggal kita Fagran plugin install Nama plugin-nya apa Plugin host Manager seperti ini Misalkan Ya sorry Salah Pressnya nyambung Nah dia Ini dia akan Menginstall plugin-nya Jadi cara Cara memakai plugin-nya Nanti gimana Biasanya ada di Kalau teman-teman cari Fagran Plugin Host Manager Plugin Biasanya ada GitHub-nya Ini seperti Ini Nah ini Teman-teman bisa lihat Bagaimana cara Menggunakannya Jadi Disini ada beberapa Konfigurasi yang perlu Ditambahkan Jadi config Nah ini ada nama Plugin-nya Host Manager Config host manager Enable Jadi kita gunakan Plugin-nya Enable plugin-nya Jadi config Host Manager Manage host Itu berarti Membuat ETC host-nya itu Di local host saya Juga Kalau config Host Manager Manage guest ini Dia akan terbuat Di VM Jadi kalau keduanya True Berarti keduanya Bakal dibuat Ini juga ada Config host manager Ignore Fairpot IP Include offline Dan beberapa Kalau kita mau Juga buat Aliasnya Secara manual Itu bisa kita Maka Aliasis Nah Cara memakai Plugin-nya Disini seperti Contoh Kalau di example Saya itu ada Di example 5 Maka plugin Kita klik Nah kita lihat Fagran filenya Seperti ini Jadi saya Sebelum di block Konfigurasi Kita cek dulu Dia menggunakan Apakah ada Si plugin host manager ini Di local host Nah jika tidak ada Nanti bakal ada error Yang muncul Itu Fagran plugin Is not installed Tapi kalau udah ada Nanti ini bakal Di skip Nanti bakal kesini Nanti ini bakal dijalankan Jadi disini Seperti yang dilihat Disini terbuat 3 VM Number of VM Membuat 3 VM Nanti misalkan Namanya kan VM 1 VM 2 VM 3 gitu Nanti Di masing-masing Host manager Setiap VM Bakal ada Jadi Jadi 10.0011 VM 1 10.002 VM 2 10.0013 Itu VM 3 Nanti bakal terbuat Secara otomatis Contohnya Jika kita ingin Menggunakan plugin Nah ini Plugin ini Insalnya juga Butuh internet Pastikan internet Teman-teman Bagus ya Kalau kayak disini Mungkin internetnya Masih kurang bagus Kurang cepat Karena di local host Bukan di server Jadi kita skip aja dulu Nah ini Nah ini juga perlu diperhatikan Karena Masalah internet juga Jadi ada beberapa Update paket yang gagal Tapi kalau kita lihat sekarang ini Oh ini masih di server 1 doang ya Harusnya dia kebuat 2 server Jadi kita coba destroy dulu lah Fagran Destroy Kalau mau destroy Kalau kita lihat statusnya dulu Bentar Kita lihat statusnya dulu Nah ini server 1 running Tapi server 2 belum ke create nih Karena ada yang tadi gagal Itu masalah internet Nah kalau kita mau destroy Kita bisa destroy Menggunakan perintah Fagran destroy Nah ini dia minta Kalau dilihat sekarang Fagran status Itu kedua-duanya sudah Kedestroy Mungkin kita coba dulu Supaya cepat Tanpa Tanpa profisioner ya Karena profisioner ini Mungkin butuh internet Yang agak lumayan Untuk update paketnya Jadi segini dulu Kali Supaya kelihatan terbuat 2 Fagran up Oke dia buat 2 server Oke disini Dia forward port 22 Nah port 22 ini di forward Gini ya Bisa dilihat Gak mesti 222 juga Kalau misalkan port 2222nya Sudah terpakai Dia akan menggunakan port yang lain Seperti ini contoh 2200 Nah ini Dia sedang Mounting Setelah mounting Nah ini sudah selesai nih server 1 nih Misalnya dilihat Nah dia lanjut ke server 2 Dia nge-upin server 2 Kalau dilihat dari Di virtual boxnya Nah ini Dia kebuatnya 2 server Oh ini yang pertama tadi ya Tadi saya lupa destroy yang pertama Oke dia Set Kita tunggu Nah ini sudah selesai Kita fagran status Fagran status Nah sudah ada 2 server nih Nah kalau kita mau masuk sekarang Kita gak bisa fagran SSH langsung Karena dia pasti bingung Karena ada 2 VM kan Nah ini kan multi-VM Informement Jadi kalau mau SSH Kita sertakan juga Nama servernya Server 1 misalkan Nah Dia bakal Masuk ke server 1 Kalau server 2 Kita bisa ganti ke server 2 Nah ini dia bakal masuk ke server 2 Mungkin Begitu Apa ada pertanyaan Saya sampai sesinya 14-15 Oh ya udah Kalau mau tambah Storage disk di fagran Best practice nya seperti apa Nah itu kalau kita lihat Sebenarnya ada itu Kalau di dokumentasi fagran Docs Nah ini disk bagian disk Virtual box Nah misalkan Gunakan virtual box kan Overview Sorry Nah disini Bisa dilihat Konfigurasi disk nya Jadi kita bisa Menggunakan Config VM disk Nah disini kita tambahkan disk Kalau kita membuat disk baru Itu bisa Seperti ini caranya Kita tambahkan Disk contohnya seperti ini Di VM kita bisa tambahkan Ini dia akan buat disk baru nih Atau kalau kita mau resize disk nya Jadi si disk pertamanya itu Kita mau resize Kita bisa menggunakan plugin yang disarankan itu plugin yang namanya Fagran Fagran Dig size Nah saya rekomendasi pakai plugin ini Jadi untuk nge-resize storage Itu bisa pakai Fagran plugin size ini Nah seperti ini cara contohnya Jadi config dig size Setelah install pluginnya Nanti kita bisa gunakan Dalam konfigurasi Fagran file kita Config design Size nya berapa 50 giga misalkan Kita bisa atur juga Mungkin begitu Mas Aas Suhendar Terima kasih telah bertanya Jika ada yang ingin bertanya lagi Apa ada yang ingin bertanya Tadi juga saya sempat singgung Untuk yang Apa namanya Yang Pernetes Nah disini sudah ada setupnya Jadi di Pernetes ini Profisionernya menggunakan Ansible Nah kalau kita lihat Disini dia Kita buat dua worker And ini worker Jadi yang pertama kita buat Si Kubernetes master Konfigurasinya seperti ini Menggunakan Profisionernya itu Ansible Nah ini Profisioner Ansible Playbooknya di mana Jadi Kubernetes setup Kalau kita melihat playbooknya Disini kita Sorry Sample 6 Nah disini Ada dua playbook nih Ada playbook master Sama playbook Node Atau worker Nah kalau yang master Dia bakal playbook yang ini jalanin Dia bakal jalanin yang ini Saat kita Vagran up Dia bakal jalanin semuanya Nah setelah Si master jadi Itu nanti Dia akan Buatin worker Worker ini Buatnya tergantung Berapa jumlah yang kita inginkan Nanti disini dua Jadi nanti akan Satu master Dua worker Atau Teman-teman Kalau mau tambahin worker lagi Bisa atur disini tiga Misalkan Atau empat Dan seterusnya Jadi dia akan menjalankan Playbook yang lagi satunya Yang node Node playbook Kalau kita lihat disini Nah ini Kubernetes setup Itu foldernya Node playbook Nah itu filenya Jadi dia bakal jalanin ini Itu mungkin Jadi caranya gampang Nanti tinggal Di Clone reponya Kalau mau coba Teman-teman Kalau mau coba Ini tinggal di clone Setelah itu download dulu boxnya Karena disini saya menggunakan Boxnya itu Yang tadi saya pakai Sama Box yang ini juga Bisa download dulu Dengan flagran box Add Atau Kalau gak mau download Juga gak apa-apa Ini di skip aja Nanti waktu kita Flagran up Di salah satu Example Nanti dia bakal download juga Misalkan mau Coba yang nomor 6 Jadi tinggal Seperti ini Kita clone Ini Lagi clone Oh sorry Sini aja Kita clone Setelah di clone Sudah ada Masuk ke Direktorinya Nah Sini ada banyak Eksempel Misalkan mau nyoba yang 6 Tinggal masuk ke Direktori 6 Lalu tinggal Flagran up aja Ini Ini bakal berjalan Nanti dia bakal buat 3 VM Satu Kubernetes Master Dua Worker-workernya Menggunakan Box yang sama Akan agak lama Karena dia Menggunakan Professioner Ansible Tadi kan di Professionernya ada update Ada Ini ada update package Jadi ini tergantung juga Sama internet teman-teman Kalau cepat ya Dia jalannya bakal cepat juga Dia Menginstall package Habis itu Ada buat repo Reponya Nge-add repo Dan seterusnya Nah ini Setelah selesai Dia bakal Ke Professioner Menggunakan Ansible Nah kalau teman-teman Menggunakan Ansible Ada dua sebenarnya Pilihannya Di Professioner Ansible Professioner Nah itu Ada dua Bisa dilihat Sebentar Nah ini ada dua Ada Ansible Sama Ansible Lokal Kalau Ansible Ini berarti Di localhost teman-teman Itu sudah harus Keinstal Ansible Kalau dilihat Di sini Di localhost saya Ini ada Ansible Ansible Nah ini sudah terinsal Ansible Di localhost saya Kalau mau pakai Professionernya Ansible Itu harus terinsal Ansible Dulu di localhostnya Tapi kalau nggak mau Itu nggak apa-apa Itu ada namanya Opsi Ansible lokal Jadi opsi ini Saat VM-nya running Sebelum VM-nya Berjalan Professioner Sebelum menjalankan Professioner Si VM akan Di-installin Ansible dulu Nah setelah Ansible-nya terinsal Lalu akan Nge-apply dari Si localhostnya Atau dari VM-nya Itu Mungkin Segitu Dari saya Ada yang ingin bertanya Ada yang ingin bertanya Untuk link slide-nya Juga ada di Repo ini ya Repo story ini Ada di Di link ini Slide-nya Kalau teman-teman mau lihat Oke Kalau nggak ada yang bertanya Saya kembalikan ke Mas Rohim Terima kasih Mas Prasta Atas penyampaiannya Mas Buenas Andi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati